Harga cabai keriting di pasar Induk Rau Kota Serang Jumat pagi terpantau sudah menembus di angka 100 ribu rupiah per kilogramnya. Harga cabai keriting sebelum terjadi kenaikan menurut pedagang ada di angka 60 ribu rupiah per kilogram. Harga tersebut ketika sebelum bulan suci ramadhan. Memasuki bulan suci ramadhan harga cabai keriting tembus 100 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit yang kini tembus di angka 70 ribu rupiah sampai 80 ribu rupiah per kilogram. Sebelum bulan suci ramadhan harga cabai rawit ada di angka 40 ribu sampai 50 ribu rupiah. Menurut pedagang tidak diketahui penyebab kenaikan harga cabai. Padahal menurut pedagang stok cabai pada distributor sangat melimpah. Kalau cabai yang lain? Dari harga 60 ribu rupiah sebelum puasa sekarang naik. Kenapa katanya Pak? Kurang tahu masalahnya. Kalau salahnya katanya nggak ada yang metik lah. Panennya? Panennya, iya. Soalnya hari pertama puasa katanya. Kalau stoknya sendiri banyak apa? Banyak kayaknya. Di tanah tinggi mah di agennya banyak. Pengaruh nggak terhadap pembelian? Pengaruh juga. Ya kayak begini om pasarnya. Yang beli nggak ada. Cabai pada begini, busuk. Gaya bunuhnya kurang ya. Harapan depan? Ya pengennya mah kayak dulu alah. Pasarnya yang di depan tuh harus diberesin. Yang di jalan-jalan dirapihin. Itu kan tadinya trotuar pakai buat jualan. Jadi semuanya di dalam Pak ya? Iyalah. Aturannya kan gitu. Terminal pakai jualan. Akibat dari kenaikan harga, penjualan cabai menurun drastis. Selain karena tingginya harga, sepinya pembeli di dalam pasar Induk Rau Kota Serang juga disebabkan karena banyak pedagang yang berjualan di trotuar luar pagar Pasar Rau dan Terminal Blok M Pasar Rau. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pangan dan menertibkan keberadaan pedagang kaki lima di trotuar dan Terminal Blok M Pasar Induk Rau Kota Serang. Darma Wijaya, jurnalis Beden TV dari Serang memberitakan.